Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat ke semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini masih kita beralih ke berita terkait Peristiwa TKA Cina Dengan tenaga kerja lokal di PT GNI Morwale, Sulawesi Tengah Nah ini saya referensi Ini ada referensi dari Ini saya ambil referensi dari Media online democracy news Dengan judul Mana tadi itu lari-lari ya Dengan judul Ngamuk 100 mes TKA Cina di Bakar Masa Buntuk Buntuk Bentuk bekerja lokal PS TKA Cina di PT GNI Nah simak selengkapnya kawan Bentukkan antara pekerja warga negara Indonesia Dengan pekerja warga negara asing asal Cina Terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry Atau GNI di Morwale Utara, Sulawesi Tengah Bentukkan itu terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023 Dan terus bergulir Hingga Minggu 15 Januari 2023 Dini hari Dalam peristiwa itu Sedikitnya tiga orang dikabarkan Meninggal dunia Selain menelan korban jiwa Akibat bentukkan ini Tujuh kedalaan milik PT GNI Dilaporkan Berusak Dibakar Kemudian 100 mes Atau tempat tinggal Yang disuatu Diakan perusahaan PT GNI Untuk karyawan TKA Cina Juga turut dibakar oleh massa Di 100 mes kawan Satu mes isinya berapa Itu TKA Cina ya Kapolba Sulawesi Tengah Irjem Polisi Rudy Sufahriyadi Mengklaim Pihaknya telah Melakukan evaluasi Agar peristiwa Serupa tidak terulang Kembali Selain itu Dia juga memastikan Akan memusuk Tuntas pelaku Yang terlibat Di dalamnya Di media sosial Berlar video Dimana Mestika TKA Cina Dibakar massa Yang mengamut Gajian urusan Belakangan Yang Putin Ratakan dulu Mestika Cina Ya kan Lanjutkan kawan Jangan sampai Cina matasi Menguasai Ibu Portiwi Tagar Usir Cina Pitchtilter.com Garing Midabeli Komandan Hansip Ed MCPS Ed Cyber Hansip 86 Januari 15 2023 Bentro Bentrokan TKA Cina Dengan TKA Indonesia Alat Bukat PT Gending Mulai Dibakar massa Sebuah Pertambangan Besar Di Kabupaten Merwali Utara Sulawesi Tengah Bentrokan Terjadi Sabtu 14 Januari 2003 Hingga Siang Malam CC Ed Kemhan Andes Kori Ed Prabowo Ed Jokowi Big Twitter Dok Pong Nah Itu Beritanya Kawannya Baik Nah Itu Tadi Beritanya Ini Yang Bahaya Ini Yang Bahaya Kalau Saya Mengamati Berita Sebelumnya Ini Berita Sebelumnya Saya Amati Dan Analisa Ini Ada Kolompok Tenaga Kerja Asli Orang Indonesia Demo Di Antara Tuntutannya Adalah Menaikan Gaji Dan Termasuk Perbaikan Terkait Perbaikan Pengamanan Pengamanan Dalam Kerja Karena Sebelumnya Ada yang Meninggal Dua Orang Akibat Ada Ledakan Apa Di Semeriter Itu Muncul Demo Seharusnya Kalau muncul Demo Ini Pihak Manajemen Perusahaan Ya Itu Memanggil Atau Menghubungi Pihak Keamanan Setempat Kemudian Mediasi Mungkin Itu sudah Jalan Tapi Yang Jadi Masalah Sekarang Terikut-ikutnya TKA Cina Bekerja Yang Hajat Kepada Tendera Kerja Lokal Ini Yang Jadi Masalah Besarnya Disitu Ya Ini Yang Jadi Masalah Besar Karena Statusnya Sama-sama Pekerja Kenapa Si karyawan TKA Cina Apakah Mau Menunjukkan Kehebatannya Mau Menunjukkan Kembalianannya Eh Salah Kamar Salah Negara Kawan Salah Negara Mungkin Di negara-negara Lain Kalian Bisa Buat Buat Begitu Tapi Di Indonesia Nggak Bisa Kenapa Negara Indonesia Ini Merdeka Bukan Karena Mengunis Kepada Penjajah Negara Indonesia Ini Bisa Merdeka Bukan Karena Pemberian Negara Asing Tapi Negara Indonesia Ini Merdeka Karena Jiwa-juang Rakyat Indonesia Artinya Rakyat Indonesia Ini Adalah Memiliki Jiwa-jiwa Potan Jiwa-jiwa Kujua Jadi Kalau Kamu Ini Masih TK Cina Berani Menunjukkan Aksinya Seperti itu Eh Diladeh Dan Dilayani Ini Karena Sama-sama Karena Akhirnya Ini Yang 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 Makanya Semoga Ini Seberang Ditangani Oleh Bihar Keamanan Yang Terlibat Memicu Pemicunya Ini Yang Harus Dikusah Dan Itu TK-TK Cina Termasuk Pemicu Juga Coba Itu Tidak Ada TK-Cina Yang Ikut Menyerang Tendak Terjaloka Mungkin Lain Ceritanya Tapi Ini Sudah Menyerang Dan Ini Bisa Merembek Bukan Hanya Di Murawali Tapi Ini Bisa Merembek Kesuluruh Indonesia Karena Panggilan Jual Nasionalisme Yang Tinggi Di Negara Ini Ini Lawan Semoga Saja Pemerintah Sekolah Teruntang Atasi Ini Maksudnya Pak TK-TK Cina Yang Orang-orang Seperti Itu Kembalikan Sajalah Bisa Bahkan Dokter Bukarno Sudah Jelas Biarkan Kekayaan Alam Bangsa Ini Terpendar Di Dalam Bumi Indonesia Hingga Telah Putra-putri Bangsa Indonesia Mampu Maulahnya Sendiri Artinya Kita Tidak Butuh PT GNI Dari Cina Itu Tugas Siapa Telah Pemerintah Mencerdaskan Bangsa Ini Dari Sejak 1945 Kita Sumber Reka Terus Masih Repulisi Fisik Sampai Terjadi Tahun 65 Marilah Kita Bisa Membangun Inilah Makanya Kalian Opnum Opnum Pejabat Jangan Terlalu Bernaf Mengundang Bangsa Asing Masuk Disini Untuk Mengorok Sumber Daya Alam Bangsa Ini Dengan Alasan Masalah Uang Yang Jelas Perusahaan Perusahaan Yang Menambah Pasti Untung Dan Pasti Besar Untung Makanya Ini Harus Dipertimbangkan Lagi Saya Juga Bilang Kemana Para Wakil Rakyat Kita Ini Baik Di DPR RI DPRD Tingkat Satu Di Selawesi Tengah DPRD Tingkat Dua Yang Ada Di Marwali Kemana Suara Kalian Kalian Dipilih Rakyat Untuk Mendengarkan Aspirasi Rakyat Masa Negara Kita Tidak Mampu Membuat Smelter Katanya Di Negara Ini Banyak Orang Kaya Banyak Orang Tengah Tengah Mampu Patungan Para Pengusaha Pengusaha Rakyat Indonesia Patungan Ini Saja Kawan Bagaimana Menurut Sabah Klu Baik Dengan Videonya